Intro Versi Bandung tidak mempunyai pemain U22 Setelah tiga wonderkidnya dipanggil Sintayong ke ASEAN Cup 2024 Pelatih Versi Boyanhodak menyindir PSSI Menjelang bentrok Laga Liga 1 dan Piala FF pada Desember mendatang Maung Bandung mengumumkan terdapat tiga pemainnya masuk dalam squad Timnas U22 Yang akan tampil dalam agenda senior itu Tiga pemain tersebut yaitu Kakang Ludianto, Roby Darwis, dan Cecep Ferdiansnya Pemanggilan pemain ke Timnas semestinya adalah sebuah kebanggaan Tapi bagi Persib, hal itu bisa menjadi masalah Masalahnya adalah Kakang Roby dan Ferdi merupakan tiga pemain U22 Yang didaftarkan Persib di Liga 1 PSSI dan PT LIB memang mewajibkan tiap klub memainkan minimal satu pemain U22 Pada tiap pertandingan di Liga 1 Dengan stok tiga pemain di Kurasin Tayong, Persi bakal tidak mempunyai pemain muda untuk dimainkan Oleh sebab itu, Boyan mulai mewanti-wanti PSSI untuk mengubah regulasi Mengingat banyak pemain U22 yang dipanggil PSSI semestinya membebaskan klub bersangkutan untuk tidak menurunkan pemain U22 Jika mereka mengambil tiga pemain kami, saya tidak lagi memiliki pemain U22 lainnya Jadi, kami harus coba memainkan yang belum pernah tampil sebelumnya Dan ini lucu Jadi, saya percaya mereka PSSI akan mengubah regulasi Jika tidak, ini sangat riskan Termasuk durasi training center hingga potensi lolos ke final ASEAN Cup Para pemain U22 bisa absen dalam sembilan pertandingan Persib Ini tentu kerugian jika tidak dirubah regulasinya Stryker Persibandung, David Da Silva Merasa situasi yang saat ini dihadapinya sebagai momen terburuk di sepanjang karirnya Sebagai pesepak bola profesional, David harus kehilangan banyak kesempatan bermain Setelah dia mengalami cedera pada laga pekan kedua menghadapi Dewa United Setelah cedera tersebut, David lebih banyak menghabiskan waktu untuk pemulihan Dan situasinya pun menjadi tambah rumit Karena dia juga sempat mengalami masalah kesehatan Untuk saya, ini momen terburuk dalam karir saya Saya tidak pernah merasakan apa yang sekarang dirasakan Saya berjuang untuk pulih dengan banyak staff Seperti Geraldo, Benny Fisioterapi, Dr. Avi, dan Dr. Alvin Semuanya membantu saya ke bentuk terbaik Saat ini saya sedang berjuang kembali ke kondisi terbaik Dan mentalitas saya sekarang fokus ke level 100% Secepatnya saya kembali sehat sepenuhnya 100% pulih dan saya yakin gol itu akan datang Lalu nanti kita lihat di akhir musim berapa gol yang bisa saya cetak Versi Bandung akhirnya memetik kemenangan perdana di ajang AFC Champion Liga 2 Maung Bandung berhasil menaklukkan Lion City Sailor Dengan skor tipis 3-2 secara dramatis Versi sukses melakukan comeback setelah tertinggal 2 gol lebih dulu Menurut pelatih Versi Boyanhoda Kemenangan timnya kali ini dilepas dari faktor keberuntungan Dan menilai bahwa timnya bermain lebih baik di babak kedua Sebelumnya di ruang ganti Pelatih asal Kuala Sya itu nampak marah kepada para pemainnya Terutama pemain di lini belakang Yang menurutnya gagal menjaga pertahanan dengan baik Sehingga kebobolan 2 gol Kita seharusnya mengontrol permainan di 10 menit pertama Selalu umpan lambung Ketiga back hanya berdiri melihat saja Kalian seharusnya dapat membaca serangan mereka dan tidak perlu terjadi gol Mendengar amarah sang pelatih Ketiga backversip yang dimaksud Nick Kuiper, Skakang Ludianto, dan Hen Hen Nampak tertunduk Boyan mengingatkan bahwa ACL2 tidak sama dengan Liga Indonesia Di sisi lain, ia percaya keadaan masih bisa berubah Hingga pelatih selesai berbicara Hen Hen nampak tertunduk melamun Setelah itu nampak diajak bicara oleh Nick Kuiper Dan di babak kedua, barisan pertahanan termasuk Nick Kuiper Menjaman menjadi pemain yang berbahaya Dimana Nick Kuiper terlibat dalam 2 gol versi Bandung Tuntas